halo teman-teman apa kabar semua sahabat saudara sedunia YouTube salam sehat ya buat kita semua teman-teman ada yang request sahabat subscriber Mbok Midut ingin telur asin nah ini Mbok Midut buatin ya telur asin dengan cara pembuatan yang gak pakai lama gak pakai ribet sekarang dibikin sekarang juga bisa dimasak eh dimasak bisa dimakan selamat mengikuti cara membuat telur asin kilat teman-teman biasanya kan pembuatan telur asin itu membutuhkan waktu lama ya langsung saja kita akan membuat telur asin dengan cara yang praktis ini adalah 8 butir telur yang saya tambahkan dengan lima sendok makan garam lalu akan saya tambahkan dengan satu liter air atau sampai telurnya tenggelam nah teman-teman ini karena saya menggunakan telur biasa atau telur negeri telur ayam negeri bukan telur bebek saya akan tambahkan teh celup agar nanti menghasilkan warna telur asin yang pekat dan cakep sehingga nanti hasil akhirnya telur asinnya itu tidak pucat ya catatan ya teman-teman menyusun telurnya kalau bisa tidak saling bertumpuk juga memang harus tenggelam gunanya adalah pada saat nanti dimasak itu agar nanti telurnya tidak pecah karena kalau pecah itu nanti air yang garamnya banyak ini akan masuk ke dalam telur sehingga nanti telur asinnya itu akan asin banget karena kalau telur asin asin banget menurut saya itu juga jadi tidak bisa dinikmatin ya terlalu asin jadi saya kepengen membuat telur asin yang gurih jadi asinnya itu tidak kalau bahasa jauhnya itu tidak nyata atau tidak mengganggu apa tidak kelewatan gitu ya nah ini lima bungkus teh celup untuk merubah warna kulit telurnya agar menjadi pekat sudah itu saja sekarang akan kita tutup tutup dan masak dengan api kecil kalau api biasa itu 20 menit cukup tapi ini karena kita akan masak dengan api kecil membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit gunanya agar garamnya lebih meresap dan telurnya nanti tidak retak atau tidak pecah nah setelah 30 menit kemudian jangan dibuka setelah suhunya turun atau tidak panas atau kurang lebih 2 jam kemudian ini masih hangat ya masih suam suam kuku baru saya buka dan kita lihat hasilnya nah ini warnanya itu sudah berubah pekat ya teman-teman ini akan saya cuci dan kita akan cobain apakah kita berhasil merubah rasa telur yang tawar menjadi gurih atau asin dalam waktu hanya 30 menit ini saya cuci dulu sebentar supaya lebih cantik nah ini dia hasilnya seperti ini warnanya berubah pekat oleh teh ya warna teh saya menggunakan teh biasa jangan teh hijau ya teh biasa atau teh merah sekarang mari kita buka dan kita cobain rasanya seperti apa nah dalamnya seperti ini teman-teman warnanya tidak terlalu berubah hanya tidak putih cemerlang jadi rada-rada coklat efek dari warna teh ya sekarang kita tes rasanya dulu ya nah dicobain dulu apakah rasanya tetap tawar atau wow ternyata kita berhasil teman-teman rasanya tuh gurih ya jadi asinnya tuh gak sangat itu enak banget ini untuk yang udah kepengen banget makan telur asin dan gak asin banget ini pas banget memang tidak selegit kalau kita membuat dalam waktu berhari-hari ya ini udah kekenyalannya tuh seperti telur biasa tapi rasa rasa asinnya tuh dapet gurihnya enak nah ini alternatif untuk teman-teman yang kepengen banget makan telur asin sekarang buat sekarang langsung asin rasanya nah ini dia nah teman-teman itulah dia tadi cara saya mbok midut membuat telur asin dengan cara yang cepat dan praktis semoga yang request kepingin nyobain atau membuat telur asin suka dan selamat mencoba teman-teman yang request menu-menu lainnya sabar ya akan kita upload satu per satu teman-teman sampai ketemu lagi di resep-resep kuliner nusantara lainnya terima kasih yang sudah setia di channel mbok midut terima kasih dan selamat datang untuk teman baru yang subscribe channel mbok midut sampai ketemu lagi salam kuliner maknus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati